Proses penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 di Kota Mataram dilaksanakan secara online dan offline atau secara langsung. Kegiatan PPDB menggunakan sistem online hanya dilakukan untuk tingkat SMP, sedangkan PPDB untuk tingkat TK dan SD menggunakan sistem offline dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Haji Ralu Fatwir Uzzali mengatakan, pihaknya telah meminta para kepala sekolah TK dan SD menyiapkan sistem PPDB tahun ajaran 2021-2022 sesuai dengan protokol COVID-19. Salah satu fasilitas yang harus disiapkan itu memperbanyak loket pendaftaran untuk mencegah terjadinya kerumunan. Dinas Pendidikan Kota Mataram juga akan menyiapkan posko pelayanan PPDB tahun ajaran 2021-2022. Posko tersebut sebagai tempat penyelesaian berbagai potensi persoalan yang kerap muncul pada saat pendaftaran. Bagi orang tua yang mendapat kesulitan mendaftar dengan online, datang saja ke sekolah yang dituju itu pertama dulu. Lalu di situ di sekolah yang dituju itu sampaikan saya mau daftar ini kok tidak. Karena kita tidak pakai para pendaftaran. Kita langsung. Kalau di sekolah itu misalkan juga tidak tersesuasikan, silahkan datang di posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan. Yang mengatakan keberadaan posko PPDB juga dimaksudkan untuk memastikan semua anak di Kota Mataram melanjutkan sekolah. Berbagai potensi keluhan dan kendala selama PPDB online akan dilaksanakan mulai 28 Juni sampai 10 Juli 2021. Sementara terkait dengan jumlah peserta didik tingkat TK yang tamat tahun ajaran 2020-2021, sebanyak 5.400 orang. Siswa SD yaitu yang tamat sekitar 7.490 orang. Sedangkan siswa SMP yang lulus tercatat 6.133. Sampai jumpa.